air kaya dari PCB-PCB HP PBB dan prosesor diendapkan di cairan F5 ingin tahu cara kerjanya guys ikuti terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel dinertop bagaimana dapat semuanya guys Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini saya akan mengelola air kaya ini guys air kaya ya air kaya ini ya air kaya-nya air kaya yang akan saya andapkan di pengembangan V5 ini guys ini guys pengembangan V5 ini ini air air kaya berasal dari PCB-PCB HP Blackberry dan sedikit prosesor krami guys ini nanti hasilnya lihat aja di video ini oke guys tidak usah panjang lebar maka kalau menurut Anda video ini berguna bermanfaat serta bisa menginspirasi untuk Anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe menu dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel dinertop ini guys selamat menonton guys guys yes lanjut break semongko oke guys sekarang saya akan mengendapkan dari air kaya tiba elektronik ini guys ya ini air kayaknya air kaya ini ya habis ini air kayaknya kita tambahin dengan oreo guys tapi sebelum itu saya akan ukur PH-nya dulu PH-nya kalau mau dikendapkan dengan larutan V5 harus 2 sampai 3 PH-nya guys oke guys coba ini saya ukur ya 1,6 1,6 1,6 ini guys oke berarti kurangnya masih banyak ini guys ya oke sekarang saya buat oreo ya urea ini gunanya untuk meningkatkan PH-nya atau soda api kalau yang paling keras soda api guys tapi ini kita kasih urea dulu guys ya kita kasih 5 sendok lah setelah ditambah urea saya aduk-aduk biar merata ya guys setelah ditambah urea saya aduk-aduk biar merata ya guys setelah kita aduk-aduk kita ambil alat PH untuk mengukur PH cairan tersebut guys dan ternyata PH masih tetap 1,6 akan saya tambahin lagi ureanya yang lebih banyak guys oke guys sebentar lagi saya akan menambahkan lagi urea guys dan urea ini saya tuangkan semua nanti kita tes lagi embakah PH dari cairan tersebut sudah naik atau belum sementara ini saya aduk-aduk dulu supaya cairan dan urea itu bercampur sampai merata setelah saya aduk-aduk sudah merata saya tes lagi cairan ini cairan dari limbah elektrok ini yang sudah saya kasih urea akan saya tes dengan alat PH guys apakah masih tetap atau sudah menunjukkan angka PH nya 2 sampai 3 ternyata saya tes dengan PH masih sekitar 1,8 PH nya jadi kurang banyak kalau mau menuju PH2 guys iya ini guys saya akan membuat orea lagi untuk menambahkan cairan tersebut supaya PH cairan bisa bertambah jadi 2 sampai 3 guys dan ini saya tambah lagi urea sedikit demi sedikit saya masukkan ke cairan tersebut setelah saya aduk-aduk agar supaya urea peras cairan itu bercampur secara merata akan saya tes lagi dengan alat PH ini guys dan harus menunjukkan angka lebih dari 2 yaitu antara 2 PH2 atau sampai 3 guys dan ini sudah menunjukkan PH di 2,1 guys berarti cairan tersebut sudah berhak untuk mendapatkan pengendapan V5 karena syarat untuk mencampur pengendapan V5 ini yaitu PH harus 2 sampai 3 guys dan ini baru saja saya tambahkan lagi cairan ureanya ke cairan yang ada di bigger supaya cairan tersebut tidak turun dari PH2 guys lihat di pendapatkan itu guys ternyata PHnya sudah mencapai 2,1 oke guys setelah PH di cairan tersebut sudah menunjukkan PH di kairan tersebut maka inilah cairan pengendap V5 yang akan saya campurkan dengan cairan tersebut dan hanya saya ambil 30 ml saja sudah cukup guys untuk mengendapkan cairan tersebut untuk mengendapkan cairan yang di bigger itu sebanyak 1 liter guys ya ini guys pengendapnya V5 sudah cukup 30 ml saja nanti setelah ini saya tuangkan di bigger setelah saya tuangkan pengendap V5 ini guys saya aduk-aduk supaya pengendap V5 ini dengan cairan limba elektro yang sudah saya kasih urea akan bercampur secara merata guys ya ini guys saya aduk-aduk terus sampai bercampur semua setelah itu akan saya diamkan selama 1 sampai 3 jam guys nanti selama 1 sampai 3 jam itu di bawah bigger ada pengendapan dan bisa anda lihat itu sudah keruh airnya guys karena itu tanda-tandanya ada pengendapan ya inilah guys hasil dari saya diamkan 1 jam sudah kelihatan tuh pengendapan panjangan coklat ini bahan dari limbah elektronik yaitu PCB HP Blackberry dan prosesor keramikes bisa dilihat di penampangan ini guys proses selanjutnya saya saring endapan itu ke dalam Ellemeyer dan untuk lebih cepat penyaringan tersebut saya memakai 2 gelas yaitu 1 Ellemeyer dan yang satunya adalah gelas bigger guys biar cepat saya mengambil pendapanya dan setelah itu akan saya roasting saya panaskan saya keringkan endapnya setelah nanti endapan itu kering baru kita logamkan ya ini guys bisa anda lihat yang tadi sudah saya saya katakan bahwa penyaringan saya lakukan dengan 2 gelas yaitu yang satu Ellemeyer yang satu bigger dan ini guys yang di bigger ini atau yang gelas kedua ini terlihat bahwa endapannya banyak sekali ini guys ya setelah ini saya akan proses roasting guys pemanasan untuk mengeringkan endapan ini inilah guys hasil dari penendapan V5 dari limbah-limbah elektronik ini guys mantap ya ini guys langkah terakhir yaitu endapan kita roasting kita masukkan ke kowi dan kita roasting ini langkah terakhir dan setelah kita roasting ini nanti selanjutnya akan kita logamkan oke guys kalau memang video ini menurut anda bermanfaat serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol di pocok kanan bawah yang berluku gambar saya guys terima kasih